Terakhir di sini saya waktu itu cuma juara 4 Satu karena lintasan di Aiknauli ini banyak sekali rintangannya Batu-batunya sangat besar Jadi yang saya harapkan adalah memang melewati semua lintasan tanpa ada masalah berapi Karena di 2019 mobil saya yang umurnya udah lebih daripada 10 tahun banyak banget masalahnya Karena lintasannya memang sangat berat tidak mudah untuk finish di sini Dan itulah target yang paling lompat untuk kita adalah mencapai hasil yang baik tanpa ada masalah berarti Thank you Orang sebang Iya untuk saya Terima kasih kepada semua yang bisa ini jadi Ikan ini ya udah 2 tahun covid ini angin kita bisa ada event lagi lagi Jadi syukur Alhamdulillah Untuk saya sendiri ya maksudnya It's not my main championship ya Jadi ya di all season ini saya pilih untuk terjun di Jurnas Rally ini Untuk juga bawa atensi kepada kejualan nasional yang udah mulai banyak lagi Yang udah mulai ada event-event lagi Dan insya Allah kedepannya targetnya lebih banyak kejualan nasional lagi Seperti ini ini di 2008 sampai sampai di 2011-an Dan kedepannya juga di shorat event-event internasional ya Jadi insya Allah sumut yang udah pernah juga Udah pernah juga URC di tahun 97 bisa reamikasi itu lagi Jadi ya kalau dari lintasan dan lain-lain Mungkin kalau ya lintasan tadi udah dibilang masuk keba juga Ya memang, it's a top rally, it's a, apa, sangat, sangat rough ya Surveysnya sangat kelas Dan, nah, it's a, seperti Cyprus Rally atau Rally Rally Internasional yang di itu Tapi, di lain itu juga, the view is amazing Kita juga dianggap otoba Para wisata juga yang sangat seneng ya Maksudnya kayak bule-bule di sini juga Sangat seneng atau bisa dengeri dengan otoba Liat viewnya orang-orangnya ramah Dan, nah, we're enjoying Rally, we're doing the fastest for you So, ya kita pasti seneng lah untuk berkompetisi di sini Dan ada, kalau aku juga, jadi ya Pasti jalan dengan lancar Insya Allah, semua dapat result yang maksimal yang kita ingin